Pada penghujung duplik saya ini, saya kembali menyatakan menolak dan sangat keberatan atas tuntutan Jaksa Penuntut Umum, bahwa saya turut serta dalam jual beli sabu dan menikmati keuntungan. Hampir seluruh alat bukti yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum sangat lemah dan terbantahkan pada proses persidangan. Tetapi Jaksa Penuntut Umum membabi bupeta, ulangi membabi buta, merekayasa dan memanipulasi kesaksian dan barang bukti agar surat tuntutannya menjadi gol. Jaksa Penuntut Umum hanya mengandalkan kesaksian Dodi Prawiran Negara dan Linda Puji Astuti, di mana keduanya juga sebagai terdakwa dalam sirkel kasus yang sama. Serta keterangan ahli digital forensik Polda Metro Jaya yang ternyata tidak berintegritas, serta ternyata tidak memiliki keahlian, dia hanya seorang operator di sebuah laboratorium forensik yang mulia. Mohon izin yang mulia. Rujit Kuswinoto hanya seorang operator pada laboratorium digital forensik di Polda Metro Jaya, bukan seorang ahli. Ahli digital forensik yang dihadirkan oleh Jaksa Penuntut Umum bahkan terlibat dalam konspirasi dengan cara memenggal-menggal alat bukti yang diekstraksi. Sesuai dengan koordinasi dengan penyidik maupun berdasarkan laporan kemajuan. Seharusnya dia berkewajiban menyajikan seluruh percakapan secara utuh tidak terpotong-potong sebagai amanat dalam Undang-Undang ITE Pasal 5 dan 6. Kesaksian Dodi Prawiran Negara hanya berdiri sendiri tanpa didukung oleh saksi lain atau alat bukti lainnya. Demikian juga kesaksian Linda Puji Astuti juga berdiri sendiri dan tidak didukung oleh saksi lainnya atau alat bukti lain. Unstestis nonstestis, satu saksi bukanlah saksi. Demikian pula dengan alat bukti percakapan telah dibantah oleh kedua saksi IT, Bapak Rubi Alamsa dan Rujit Kuswinoto sendiri. Bahkan untuk melengkapi dan menutupi kelemahan dalam tuntutannya tersebut, Jaksa Penuntut Umum tidak segan-segan melakukan rekayasa dan manipulasi keterangan saksi dan barang bukti. Terbukti dengan diputar balikannya keterangan saksi Arif Hadi Prabowo, Fatullah Adiputra, Maulana, Yanto Parluhutan Situmorang, dan Muhammad Nasir. Serta memasukkan barang bukti sabu milik orang lain ke dalam surat tuntutan saya menjadi seolah-olah sabu tersebut disita dari saya. Seluruh keterangan yang saya sampaikan selama proses persidangan ini sudah pasti berbeda. Dengan keterangan para terdakwa lainnya. Pasti berbeda. Hal ini sangatlah wajar. Karena para terdakwa lain didampingi oleh penasihat hukum yang sama. Adril Fiyaripurba yang disiapkan oleh penyidik. Serta tempat penahanannya di satu tempat yang sama. Sehingga mereka mudah dikonsolidasikan oleh penasihat hukumnya maupun penyidik. Terbukti setelah dua orang terdakwa lainnya memisahkan diri dengan Adril Fiyaripurba, yaitu Jantau, Parluhutan, Situmorang, dan Muhammad Nasir. Mereka membuka semua rekayasa dan skenario yang telah disusun oleh Adril Fiyaripurba, Dodi Praweri Negara, dan penyidik. Bahwa mereka memang dipaksa-paksa untuk mengaitkan nama saya dalam perkara ini. Sedangkan saya sebagai pihak yang akan ditumbalkan memilih penasihat hukum sendiri, yaitu Bapak Hotman Paris, Hutapea beserta tim yang saya banggakan. Dan tempat penahanan saya pun terpisah dengan terdakwa yang lainnya. Majelis Hakim Yang Mulia, dalam duplik saya ini, sengaja pada beberapa poin yang substansial, saya sertakan tabel dan gambar, beserta sumbernya yang otentik. Dengan maksud agar jaksa penuntut umum tidak lagi mengatakan bahwa pembelaan saya hanya berdasarkan asumsi, mengada-ada, dan tanpa dasar. Saya Yasir Neneyama. Saksikan program-program Kompas TV melalui siaran digital, PTV, dan media streaming lainnya. Kompas TV, independen, terpercaya. Kompas TV, dan media streaming lainnya.